Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan aku Sona Edo Channel Terima kasih yang selalu dukung channel aku Selamat malam teman-teman Nah di kesempatan video hari ini guys Ini ada Mak Atim Nah di kesempatan video hari ini guys Ini Mak Atim lagi mau membuat Popoleh bu Pepes lintingan tongkol Klik Pepes ikan Tuh ini bumbunya tadi apa bu Pepur digerus bu Salam merah Sama ini Ini sama tomat Garam Ini nanti ada tomat juga Tuh Tidak ada cabai tadi Nah ini lagi digerus Nanti kalau sudah Bumbunya ini sudah Lembut guys Nanti diparut sama ini tadi Kelapa muda yang aku cari Bumbunya ini Bumbunya ini kayak bumbu Sego goreng Aku kan Abis adek Euppo Gw Gworeng 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 nah ini teman-teman dicampur sama juga ada penyedap penyedap rasa kalau disini namanya ini ada filona lagi membantu juga guys juga ini ada bapak tuh barusan makan buko buko dan ini juga ada mbok rah dadah mbok buk rah ini buyutku ini guys ini umurnya sudah 8-3 masih hapat muda guys alhamdulillah sehat nah ini guys ikannya tadi oh cuman sedikit ternyata ini kambilnya rongkilur aku itu gak terlalu suka guys mempes-pes ikan itu kalau tongkol itu suka ini tongkol apa maksudnya? tapi enaknya itu digoreng daripada di pes-pes kayak gini oke aku kurang suka isu dada masa rendang mateng kuah telak kita daunnya juga ini nanti dipukusi derma atin lanjutin membuat bumbunya dulu ikan ini 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 tomat hijau ini ini mudun kuno nggak kaget wak dalamnya Sporti kok muros di komputerme nerti delan yang terlalu kambut buat ktp ktp nah ini yang matang lanjut teman-teman jadi ini tuh kelapanya muda diparut dulu tuh jadi parutan nanti kalau sudah kira-kira pokoknya cukup nanti dibangun sama daun pisang terus dikukus abu kalau sudah dikukus nanti tinggal tunggu dikasih Winko Winko menurut garang berarti ini ikannya nggak digoreng nggak oh cuman dicuci saja guys enaknya lagi itu asli digoreng sedikit setengah matang lah gurih ngomong-ngomong entah ya entah enggak enggak udah ngomong kok kan ini cuma dikontak kureng ini lagi rinteng masuk ini kelapanya muda pirangku sampai limau apa ya nek teman-teman jadi ini maatim sudah mau proses mengukus mengukus tapi kan mau diukus maksudnya parutannya kelapa banyak yang penting nah ini tadi itu gere nih ikan asin kalau ini tuh ikan tongkol nah bumbunya ini sudah diulek sudah dicampur campur sama ada tomat dan parutan kelapa ada bumbunya tadi campur jadi satu nah ini ada daun pisang daun pisangnya ini tadi cari di belakang rumah kalau di kota itu kayak daun pisang apalagi kalau yang jualan lontong atau tapi sekarang itu lontong jarang pakai daun itu biasanya itu juga pakai kertas atau minyak apa itu ya enak toh daun ketek kamu lontong ada kertas kayak apa sini plastik 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 ya Pak enggak kalau kamu apik kargo dong iya leisolai saya bodai tuh itu ikan asin mantap kesukaan emak atemo ini kalau aku itu enggak kurang suka lebih enak digoreng atau dibuat sayur di paketan ya di sayur ya di lintingan berawalah nih bukan seri kiri suwi setelah tahun tapi baik ini siri orang tak iwak kubi wak cincit-cidik kaya tahun dan suwi enak seluruh tahun suwi ini sudah jadi dua ini proses tongkol ijess nah ini tongkolnya hai 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 setiap garang meng kereweng Oke semingkoges mantap oke guys mati biar lanjutin dulu Wow temen-temen jadi ini tuh sudah dimasukkan guest dikukus sama Maatim tuh Wow bule ke kemeluk guys ini enak perabu memang perang-perang lapan guys jadi ini tinggal nunggu nanti kalau sudah kira-kira berapa menit buk berapa menit buk kurang lebih 30 menitan setengah zaman jadi nanti ditutup kayak gini belum nanti dulu 30 menit atau setengah jam Oke teman-teman jadi cuman kayak gitu prosesnya guys siapa yang pengen membuat tepes ikan tongkol Nah itu caranya tadi bungunya cuman ada bawang merah bawang putih sama ada juga penyedap rasa dan juga garam parutan kelapa muda terus ada juga tadi dicampur tomat apalagi dicampur daun kemangi juga bisa pokoknya yang lebih enak itu dicampur sama kemangi Oke teman-teman jadi ini sudah selesai Maatim juga sudah tuh bersih-bersih terima kasih yang selalu dukung channel aku dan terima kasih juga buat yang sudah menonton semoga semuanya diberi kesehatan murah rezeki panjang umur amin ya rabbal alamin wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah